Hai hari ini gua nggak akan bahas DJ tutorial DJ review ataupun DJ tips and trick tapi menurut gua video kali ini jadi memori untuk kita untuk Domes DJ dan semua pengikut subscriber kita Domes DJ untuk kalian by the way gak kerasa kita udah 2 tahun Domes DJ di YouTube gue mau sharing sedikit sih untuk awalnya Domes DJ ini bisa ke YouTube memang pada awal itu kita niatnya khususnya DJ UD dan gua pada saat itu kita awalnya itu ngebentuk Domes DJ di dalam YouTube ini untuk orang-orang yang ngerasa punya ketertarikan sama DJ even mereka yang udah jadi DJ pun mereka masih tetap bisa menikmati konten-konten YouTube dari Domes DJ karena ya basicnya memang Domes DJ ini adalah edukasi karena keterbatasan jangkauan keterbatasan biaya akhirnya ini jadi kendala untuk orang-orang mengetahui dunia DJ dan bahkan yang memandang sebelah mata pun banyak stigma-stigma di dalam dunia DJ nah itulah yang jadi poin awal kita untuk di Domes DJ akhirnya beralih di YouTube karena kita pernah di offline tapi ya ketika offline itu kita punya ruang lingkup nggak bisa sebesar di YouTube karena di YouTube ini semua semua kalangan semua orang siapapun mau dimanapun bisa menjangkaunya dari situlah akhirnya yang jadi titik dimana kita memutuskan untuk konsisten di YouTube khususnya channel Domes DJ ini ketemu lagi bareng gue DJ UD ketemu lagi sama gue DJ UD ketemu lagi sama gue DJ UD ketemu lagi sama gue DJ UD sama gue disini Alvin ketemu lagi sama gue Mandela ketemu lagi sama gue Mandela berjalannya waktu di dalam konsistennya kita untuk memberikan konten-konten yang terbaik ada juga rasa ragu yang kita alamin bareng dimana ya apa-apa iya gitu kalian yang mau belajar DJ atau kalian yang sudah jadi DJ tapi masih butuh belajar atau bahkan kalian yang sudah dikatakan profesional dalam DJ apakah ia membutuhkan konten-konten kayak di Domes ini tapi keraguan itu kita jalani dengan konsistennya kita ini yang dimana satu minggu kita bisa upload dua kali video lambat laun keraguan ini pun akhirnya pudar karena ternyata respon-respon yang kita dapati apresiasi dari teman-teman dan orang-orang yang mau belajar DJ mencoba untuk memahami konten-konten DJ ini bahkan pertanyaan-pertanyaan bermanfaat yang bisa kita bahas dan bisa kita solving bareng kita sharing lagi ke teman-teman lain itu yang akhirnya membuat kita untuk tetap berinovasi kita tetap memberikan berusaha untuk mencari hal-hal baru di dalam konten kita dengan antusias yang menurut kita cukup besar dari teman-teman akhirnya karena YouTube kita punya jarak kita punya distancenya antara penonton dengan Domes DJ kita mau penonton ini bisa lebih dekat lebih interaksi bahkan mereka bisa langsung tanya jawab sama kita secara face to face akhirnya kita buatlah kemarin event Vibin kita dua kali bikin volume satu begitu ada JJX karena banyak penonton yang request mereka punya antusias untuk mau tanya jawab sama JJX mau ngerasain experience JJX nge-DJ dan kita di volume dua ada Adnan Veyron yang dimana Adnan Veyron juga selain DJ dia produce jadi kita coba terus untuk menginovasi kita coba mendekatkan penonton dengan idolanya jadi experience ini kita bangun di luar online pun ya kita coba untuk offline walaupun mungkin belum bisa sesering itu tapi dengan berjalannya waktu ternyata keraguan ini muncul lagi dimana ya awalnya gue punya pikiran sendiri kayak apa yang harus kita perbarui lagi ya dan bahkan ternyata masih kita duduk bareng nah kita diskusi bareng dengan tim dengan DJ Yudi Alvin, Tatra, Nanda, Fari itu semua satu tim kumpul kita selalu rapat ya ternyata mereka pun sama punya keraguan yang sama di satu titik yang dimana kita ya apa gitu ya baru ya sorry mungkin ini udah agak kepanjangan it's just a random talk from us ya so thank you lah buat kalian semua yang udah selalu support domes buat para brand juga yang selalu support domes yaa sekian good bye dan selamat datang ke domes DJ studio baru peng sub indo by broth3rmax yaa TaLin Yaaap yaa 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 Terima kasih.